Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini kita akan membahas mengenai Evolutionary Optimization Di dalam Evolutionary Optimization ini Algoritma genetika merupakan salah satu bagiannya Algoritma genetika ini terinspirasi dari teori-teori dalam ilmu biologi Untuk mendapatkan nilai optimal dari suatu fungsi Basic fitur dari genetika algoritma ini adalah seleksi alam Di dalam sistem biologi terdapat populasi dari individu Di mana populasi individu ini mampu untuk bereproduksi Masing-masing individu mempunyai jangka waktu hidup Atau infinite lifespan Kemudian ada variasi dalam populasi Selanjutnya kemampuan untuk bertahan hidup Itu mempunyai korelasi yang positif dengan kemampuan untuk bereproduksi Nah di video ini kita akan membahas Proses implementasi dari genetika algoritma ini Dimulai dengan cara yang sederhana Meliputi proses inisialisasi, seleksi, crossover, dan mutasi Kemudian untuk pemakaian teknik roulette wheel Pada seleksi dan linear fitness ranking Itu dibahas pada video berikutnya Nah pada video ini kita implementasikan GA secara sederhana Nah pada Microsoft Excel ini Diberikan fungsi fitness atau fungsi yang akan dioptimasi Berupa fungsi FX Yaitu X tambah 2Y kurang X kuadrat Ditambah dengan 2X tambah Y kurang 5 kuadrat Ini terdiri atas 5 kromosom Kromosomnya ada 5 dalam 1 populasi Diberikan kromosom 1 dengan nilai X4 Y min 2 Kemudian dihitung nilai fitness dengan fungsi fitness ini Diolah sehingga mendapatkan masing-masing nilai fitness dari setiap kromosom Dari populasi awal ini Kita akan melakukan seleksi Untuk mendapatkan pasangan yang akan di crossover atau dikawinkan Pada contoh disini Kita mendapatkan hasil seleksi dari pasangan yang pertama Adalah individu yang kedua dan ketiga Untuk seleksi kedua terpilih Individu 5 dan 4 Seleksi yang ketiga terpilih Kromosom 1 dan kromosom 5 Hingga seleksi yang kelima terpilih Individu 5 dan individu 2 Seleksi yang dihasilkan itu sama dengan jumlah populasi Jumlah individu dalam populasi Untuk hasil seleksi ini Kemudian dilakukan crossover Proses crossover adalah proses untuk menggabungkan nilai kromosom Pada hasil seleksi atau parent atau orang tua Pasangan ini Kemudian kita gabungkan nilai kromosomnya dengan membagi 2 Secara langsung disini Tanpa kita memperhatikan dulu Probabilitas untuk terjadinya crossover Dan probabilitas untuk terjadinya mutasi Disini kita anggap semua individu mengalami crossover Dan semua individu mengalami mutasi Nah untuk pasangan yang pertama Yaitu individu 2 dan 3 Kita lakukan crossover Yaitu dengan menambahkan individu 2 dan 3 Kemudian dibagi 2 Begitu pun dengan yang kromosom Y nya Kita bagi antara nilai kromosom Y individu 2 dan 3 dibagi 2 Kemudian hitung lagi nilai fitnessnya Untuk semua kromosom Berikutnya proses mutasi Untuk mutasi ini Seperti yang terjadi di dalam kehidupan yang secara alami Ada nilai acak atau nilai hal yang random Yang akan mempengaruhi suatu individu Nah misalnya disini Dibangkitkan bilangan acak Melalui proses Seperti ini Sama dengan Misalnya ini dihapus dulu Disorot Dibuat rumus Run Random Buka kurung Tutup kurung Dan ctrl enter Nah ini akan membangkitkan bilangan acak Sebagai Faktor yang mengubah Atau menyebabkan mutasi pada kromosom Nah kita copy Nilai acak ini Supaya tidak bertukar Atau tidak mengalami perubahan lagi Dengan Kita copy Kemudian paste special value Nah nilai ini tidak akan berganti lagi Oke Selanjutnya Nilai setiap kromosom Ini ditambahkan dengan Nilai acak Nilai kromosom Yang dihasilkan dari Crossover Kita tambahkan dengan Faktor perubahnya Yaitu yang didapat dari Nilai acak Atau nilai random Ntar Ya Semua kromosom Ditambahkan dengan nilai acak Sebagai faktor yang membentuk mutasi Kemudian dihitung lagi nilai fitnessnya Dengan fungsi fitness yang Diberikan Setelah proses populasi awal Crossover dan mutasi Semua Individu yang dihasilkan Dikelompokkan Digabung Untuk proses seleksi Nah ini adalah Populasi awal Yang didapat dari Populasi awal ini Ini adalah hasil crossover Dan ini adalah hasil mutasi Nah Kita urutkan ini Ya proses pengurutan Misalnya kita copy ini Dan kita paste disini Paste special Value Nah Kemudian Paste special lagi Paste special Kita berikan formatnya Yang sama Kemudian kita Sorot nilai Promosom dan fitnessnya Kita akan urutkan Berdasarkan Nilai fitness terkecil Sebagai nilai yang optimal Kita akan Urutkan dengan mengambil Perintah short Dari menu data Kemudian pilih Perintah short Nah Kita mengurutkan Pada kolom fitness Yaitu dari kolom key Kolom key Oke Smallest to largest Oke Nah Lima teratas Akan kita ambil Sebagai populasi Terbaru Yang bertahan Untuk Generasi berikutnya Nah Kita copy Dan kita pastikan Pada posisi Populasi baru Nah Populasi baru ini Kita perhatikan Untuk kromosom 1 Dihasilkan nilai fitness 39 Kita bandingkan Dengan populasi awal Populasi awal Kromosom 1 Mempunyai fitness 50 Maka Setelah Satu generasi Dari Algoritma genetika Dihasilkan Nilai Kromosom Dengan fitness Yang lebih baik Atau lebih optimal Nah Populasi baru ini Dengan proses yang sama Kita bawa Ke generasi kedua Sebagai populasi awal Ini populasi awal Yang diambil Dari hasil Generasi pertama Dilakukan kembali seleksi Kemudian di crossover Dihitung lagi fitnessnya Dimutasi dengan nilai acak Dan digabungkan Kemudian diurutkan Diambil 5 terkecil nilai fitnessnya Nah disini Untuk kromosom 1 Kita perhatikan Disini nilai fitnessnya Menjadi 17 Bandingkan dengan Kondisi awalnya Yaitu 39 Disini Dan juga dibandingkan Dengan yang awal Generasi 1 Ini 50 Maka proses Algoritma genetika Disini Mampu Memberikan nilai Fungsi yang optimal Atau bisa Menjadi fungsi optimasi Nah itulah Implementasi Genetik algoritma Secara sederhana Untuk mengenali Proses inisialisasi Populasi Seleksi Crossover Dan mutasi Dengan Sangat sederhana Belum memperhatikan Atau belum menggunakan Teknik seleksi Rolled wheel Atau linear fitness ranking Dan juga Belum menggunakan Probabilitas Crossover Dan mutasi Pembahasan itu Akan dilanjutkan Pada bagian berikutnya Di video berikutnya Untuk membahas GA dengan teknik Seleksi Rolled wheel Dan GA dengan Linear fitness ranking Sekian untuk video ini Lanjutkan ke video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih